Hello girls and boys, ready? Let's begin. Kisah tragis Marlia Hardy, bintang film dan TV 80-an, bunuh diri karena arisan berantai. Senin pagi, tanggal 18 Juni tahun 1984 tak ada yang janggal bagi Suwarno Utomo, sopir bintang film dan sandiwara televisi Marlia Hardy. Saat itu, ia disuruh Marlia ke Jalan Maluku, Jakarta Pusat untuk mengambil uang. Sekembalinya ke rumah Marlia di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ia mendapati pekarangan yang sepi. Di atas meja ditemukan tujuh pucuk surat perpisahan. Suwarno terkejut bukan main ketika menemukan Marlia tak bernyawa, tergantung di tali plastik berwarna hijau. Majikannya itu mengenakan rok berwarna hitam, blus bermotif bunga warna coklat, rambut tergulung rapi. Wajahnya menghadap ke arah potret dirinya yang tersenyum. Dengan latar belakang payung kerajaan, tulis Tempo edisi tanggal 23 Juni tahun 1984. Tempo edisi tanggal 30 Juni tahun 1984 menulis, 2 jam sebelum Suwarno berangkat, seorang tukang becak bernama Amadi masih melihat aktris itu menyiram bunga di pekarangan rumahnya. Lantas, bercakap-cakap sebentar dengan tetangga. Sukses dengan peran ibu. Marlia Hardy adalah aktris kelahiran Magelang, Jawa Tengah, tanggal 10 Maret tahun 1927 yang sukses memerankan karakter ibu yang bijaksana di film dan Sandiwara. Karakter itu melekat hingga ia wafat. Dalam film-filmnya, Marlia selalu diberi peran seorang ibu yang kerap sedih dengan situasi. Akting seperti ini membutuhkan keahlian, terutama dalam adegan menangis. Marlia mengaku, bakat menangisnya ini ada secara alami. Saya tidak tahu mengapa saya cepat sekali mengeluarkan air mata. Kalau di dalam skrip sudah tertulis bahwa saya harus menangis, kalau sutradara mengatakan opname, hati saya telah mulai berasa sedih dan air mata tak akan tertahan lagi. Tetapi mungkin juga hal ini disebabkan karena saya dulu telah banyak sekali mengalami penderitaan sehingga di dalam film saya tidak merasa janggal lagi, kata Marlia dalam tulisan abal di film Faria, April tahun 1955. Karena saking menghayati akting, Marlia pernah menangis sungguh-sungguh hingga kejang-kejang di film Ayati dan ketika bermain di Sandiwara, Perantaian, di Gedung Kesenian Jakarta. Ayati adalah film produksi budaya film Choi, sebuah perusahaan film yang didirikannya bersama suaminya, Hardy. Kekonsistenan dan bakatnya berakting ini mengantarnya meraih beberapa penghargaan. Pada 1967 ia terpilih sebagai aktris pendukung terbaik dalam pekan apresiasi film nasional 1967 lewat film Petir Sepanjang Malam 1967. Pada 1981, ia diganjar Piala Citra dalam Festival Film Indonesia, kategori pemeran utama wanita lewat film Busana Dalam Mimpi. Sepanjang karirnya di layar lebar, ia bermain sebanyak 78 judul film hingga 1983. Terlilit utang berantai. Karir yang mentereng di dunia film tak diimbangi dengan kehidupan rumah tangganya. Marlia mengakhiri biduk rumah tangganya bersama Hardy pada 1956. Meski begitu, ia tetap menyematkan nama Hardy di belakang namanya. Nama itu sudah kadung tenar sebagai nama panggung. Lalu, pada 1958 ia menikah kembali dengan Zainal Arifin. Pernikahannya hanya berlangsung hingga 1964. Tempo edisi tanggal 30 Juni tahun 1984 menulis, Zainal tak setuju Marlia main film. Ia lalu meninggalkan Marlia tanpa surat talak ke Jepang untuk menikah lagi, dan bermukim di sana. Pada 1973, Sandiwara televisi berjudul Keluarga Baru ditayangkan untuk mengisi acara anak-anak setingkat SD dan SMP. Ternyata, Sandiwara yang dipimpin Marlia ini bisa memikat hati penonton segala lapisan. Sandiwara televisi itu berlanjut dengan keluarga Marlia Hardy. Berkat kerja keras Marlia, grup ini menghasilkan report toar sampai 200 judul, di samping pengakuan pihak TVRI yang menempatkan sebagai Sandiwara standar, semacam tolok ukur untuk semua drama lain yang dimunculkan televisi, tulis Tempo, tanggal 30 Juni tahun 1984. Citra Marlia di drama televisi itu adalah perempuan budiman yang kerap menuntun tokoh-tokoh di dalamnya. Kepada Tempo, tetangganya, Mas Mirah berkisah. Malam sebelum ditemukan gantung diri esok harinya, Marlia kelihatan gelisah. Menurut Mas Mirah, Marlia kalut karena menerima berbagai ancaman melalui telepon dan surat kaleng. Isi surat kaleng itu, ancaman akan melaporkan Marlia ke polisi. Ancaman itu menghantui Marlia. Jelas ia bintang tenar, yang nama baiknya akan rusak bila berurusan dengan pihak berwajib. Perkaranya, ia terlilit utang. Jumlahnya sangat besar. Pangkalnya arisan kol yang disalurkan Marlia lewat dua kelompok keluarga Marlia Hardy dan Mekarsari. Seluruh anggotanya berjumlah 135 orang. Mulanya, arisan berjalan lancar. Namun, lama-kelamaan banyak anggota menunggak setoran yang jumlahnya 10.000 rupiah dan 100.000 rupiah. Imbasnya, ia terpaksa pinjam uang ke sana kemari. Arisan kol berbeda dengan arisan biasa. Dalam arisan kol, pemenangnya adalah orang yang melakukan penawaran tertinggi terhadap nilai uang arisan. Ada bandar yang punya tanggung jawab untuk mengumpulkan uang arisan dari seluruh anggota. Bandar tersebut siap nombok kalau ada anggota yang tak menyetor uang arisan. Nah, Marlia bertindak sebagai bandar itu. Kegiatan arisan seperti ini, ternyata bukan sesuatu yang anyar bagi Marlia. Pada 1973, menurut rekan seprofesinya di film Sofia W.D. Kepada Tempo, gara-gara arisan Marlia sakit dan dirawat di rumah sakit. Rumahnya pun kena sita. Rumah yang dihuni saat ini, sudah terjual tapi boleh ditinggali hingga 1986. Dalam surat terakhirnya kepada Ketua Persatuan Artis Film Indonesia, Parvi Ratno Timur, ia menyebut bunuh diri adalah jalan yang terbaik. Di surat tersebut, Marlia mengaku terlibat utang banyak sekali, termasuk uang arisan yang seharusnya sudah selesai, namun malah terpakai oleh Marlia. Tampaknya, ketika menulis naskah drama, Surat Kaleng, Marlia seakan sedang mengirim pesan kepada publik bahwa ia butuh pertolongan. Ia tengah terpuruk dan terjerembab dalam masalah yang tak bisa diselesaikan. Drama, Surat Kaleng, rencananya akan disiarkan TVRI pada tanggal 8 Juli tahun 1984. Judulnya, bisa diduga, terinspirasi dari banyaknya surat kaleng ancaman kepada dirinya. Surat tak jelas yang menghantuinya sebelum menjemput ajal. Surat kaleng digambarkan bagaimana toko bu Karsi mendapat surat kaleng yang berisi tuduhan. Tampaknya, Bu Marla sesungguhnya yang menokohkan dan menerima surat itu. Tulis majalah Monitor Radio Televisi edisi 16-31 Juli tahun 1984 dalam artikel, Potret Kematian. Selain itu, ia menulis sandiwara berjudul, Terlibat Riba. Sandiwara ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang menjadi korban mereka yang berduit. Drama itu ditayangkan TVRI pada Maret tahun 1984. Ada penggalan dialog, yang dikutip Monitor Radio Televisi, yang mengena kepada nasib Marlia menjelang ajalnya. Yah jalan satu-satunya mohonlah pitulung Tuhan dengan ketekunan bersembah yang setiap malam. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dan hendaknya semua ini diambil untuk pelajaran dalam mengarungi hidup ini, Bu, kata Marlia dalam salah satu adegan di sandiwara televisi, Terlibat Riba. Terima kasih telah menonton!